Gue sendiri ini pertandingan yang akhirnya kita bisa lihat secara defensif bermainnya jauh lebih rapi ya. Untuk Roma kan? Untuk Roma betul. Indica juga mesti dikasih kredit mainnya untuk... Udah mulai nyetel? Udah mulai nyetel itu sangat diakui itu permainannya bagus banget. Dan Lukaku sih menurut gue nggak apa-apa dia pindah ke Roma karena juga harusnya ya dengan Inter yang sekarang metode penyerangannya juga jadi lebih lebih-lebih fluid gitu loh dibandingkan dulu dengan Lukaku yang bener-bener Lukaku sentris. Enggak sih lebih ke Allegri itu mengganti otot dengan otot yang baru. Jadi kalau pemain itu udah capek ya kan digantikan otot yang baru makanya pergantiannya itu position to position gitu. Bukan ganti yang akhirnya merubah formasi secara jelas terus merubah bentuk permainan itu ya nggak kayak gitu. Jadi kalau yang emang masih bugar nggak bakal diganti lah pokoknya ya. Karena Allegri kan cara mainnya itu menyerap pertandingan, menyerap tim lawan sampai beneran capek terus dia bereaksi ketika ada celah di sana udah manfaatin gitu. Wah Mila Nisti ini. Ini Mila Nisti KW ini atau tiba-tiba pake baju Mila nih disini? Aduh kok jadi 3D tulisain? Tidak ada yang kebiasaan lu anak Mila ya lo? Kok beda nih? Tidak ada yang kebiasaan gua yang kebiasaan gua. Tidak ada yang kebiasaan gua yang kebiasaan gua. Tidak ada yang kebiasaan gua. Tentunya di Opini Football bersama saya Bang Botek disini dimana di pinball ini kita akan membahas tentang sepak bola dunia tapi secara khusus kita akan membahas tentang beauty of seri A. Nah di episode kali ini kita akan membahas tentang hasil Giornata ke-8 yang wow banyak kejadian-kejadian pertandingan-pertandingan menarik bahkan sedikit kontroversi. Sudah tersaing bukan ke-8 inilah Liga Italia ya. Nah disini gua gak sendiri karena disini ada hadir beberapa pundit yang mukanya udah gak asing ya muka-muka ini ya. Sebenernya muka-mukanya ini udah agak-agak buluk sebenernya ya. Dan ada wajah baru disini. Hah perkenalkan dulu. Halo guys saya Belda yang main kartun apa? Brave Brave. Yang makeup mana? Mel Gibson. Oh iya bener. Baru ini? Saya Duta BV Indonesia saya. Oh Duta BV Indonesia. Saya udah diakui Duta BV Indonesia. Nah baru ini dari Juventus. Mau yang lempeng lah Anjar dari Sinyora Podcast. Selamat berkamu. Tentunya kita sudah ada Juventus disini dan tentunya sebelah sana tidak lain tidak bukannya sudah tidak ompong lagi ya. Oh iya udah ditambul. Masih kebenaran tapi ini CGI bang. Produksi kita canggih loh. Oh canggih. Dari Curvasuit Milano. Dia ini utusan langsung dari Curvasuit Milano ya. Dari Il Barone utusan. Barone betul. Ah Mister Barabarone. Nah kita tidak perlu berlama-lama karena begitu banyak pembahasan tentang pekan ke-8 ya. Sudah mulai agak mulai panas dan ngeri-ngeri sedap ya di pekan ke-8 ini. Kita akan bahas dulu pertandingan yang sangat menarik. Kedua filosofi pelatih yang menyerang bermain terbuka yaitu Lazio VS Atalanta yang berakhir 3-2. Dari Curvasuit Milano. Ya. Jadi Lazio Atalanta ini imbang pertandingannya bang. Bahkan jujur gue golnya si Vecino tuh kelewat. Karena gue pikir ini bakal seri nih udah. Menit-menit 70an gue udah mulai ganti-ganti channel. Nah tapi disini gue lebih ngeliat kalo Maurizio Sari itu sudah menemukan komposisi timnya nih. Jadi kayak si Gundosi sudah mulai kita lihat dia bakal starter terus. Si Kamada pun tersisi kecuali memang dia masuk kan ketika mau mengejar ketinggalan tuh. Tapi disitu dari formasi dan komposisi tim. Dan kemudian juga Aldi yang selalu menyuarakan kalo imobilnya dicadangkan dicadangkan. Ternyata memang si Tati Cassianos juga dia bisa perform. Cuma kita aja Pioli yang gak didengar bang. Kita gak didengar Pioli. Kalo dia Aldi didengar sama Maurizio Sari. Dan disini gue juga liat. Ternyata si Cutler. Gue rasa ya pendapat pribadi gue. Belum bisa bersaing di level yang teratas lah. Istilah awal musim sudah mulai dia perform. Tapi kemudian lawan Juve dia gagal. Lawan ini juga bunuh diri. Walaupun objektif yang memang gak sengaja. Tapi tetep dia tidak bisa mengangkat permainan Atalanta. Dan gue mulai berpikir kalo memang. Ini rada tepat juga nih dia dipinjamkan. Ataupun di dengan opsi membeli ke klub lain. Gitu sih bang. Dari Aldi. Iya jujur gue gak nonton pertandingan ini. Gue cuma nonton haletnya doang. Tapi ya kalo kita lihat dari skornya. Ini menggambarkan berarti pertandingannya sangat menarik. Jual beli serangan. Bahkan golnya lagi-lagi di menit-menit akhir ya. Mathias Vecino. Yang di pertandingan waktu di UCL juga dia cetak gol. Dan emang semenjak main di Inter dia selalu jadi jimat. Untuk Inter juga dia sering cetak gol-gol krusial. Dan ternyata di Lazio masih works. Jadi ya ternyata Vecino masih bisa main di level seri A lah. Menurut gue. Dari ini? Siapa? Arang gak? Dita Vecino. Buat gue sendiri ya ngelihat. Ngelihat gelandang ini kayaknya cukup familiar dengan pertandingan terakhir yang kalah. 2-0 ya. Dimana gelandangnya ini sama nih template ini. Rovea di tengah. Alberto di kiri. Gindo Z di kanan. Cuman membedakannya dia hanya hasil sih. Dan memang mesti diakui. Udah saatnya si mobilnya ini sih. Jadi dagang tahu aja di tali buat gue sih. Soalnya memang. Ya dari performa memang menurun terus. Kastera nya juga akhirnya memberikan impact yang. Bagus. Gua rasa udah bagus banget. Dan selamat juga buat DKT Lare. Menciptakan gol ya. Biarkan kegawang sendiri. Dan iMobilnya juga di Internasional Durit. Besok dia gak dibawa ya. Gak dibawa. Retegi sama iMobilnya gak dibawa. Dan emang berarti Spanetti ini. Ya makanya pemain-main yang lagi on form di. Salah. Taspadori dipanggil Pak. Taspadori lagi bapuk-bapuknya tapi dipanggil. Menurut gue sih. Ada beberapa pemain yang objektif. Ada beberapa pemain yang melihat dari formnya. Emang jelek banget. Tapi kalau Raspadori. Wajar dipanggil Spanetti. Karena memang Spanetti tahu. Tahu. Dan dia lebih fleksibel sebenarnya. Bisa di belakang striker. Ataupun rata gue. Secara posisi dia bisa di kanan, kiri. Maupun striker. Nah dari Anjar Semarang. Anjar. Siapa? Anjar. Oh. Anjar-Anjar. Biasanya kurang. Kurang apa? Kurang Anjar. Oh iya iya iya. Benar-benar. Mantap juga. Dianjurkan. Gak sebre. Ini tuh pertandingan paling seru di Giornata 8 sih. Komplit. Ada mentok mistar. Ada bunuh diri. Balap-balap angol segala macam. Dan ini dua pertandingan yang dua-dua pelatih punya filosofi saling terbuka. Jadi ini paling nikmat buat ditonton gitu loh sebenarnya. Cuman. Gak kayak Juve-nya. Gak kayak Juve-nya. Betul. Gak kayak Juve. Cuman dari dua pertandingan ini. Ini kan kompetisi tuh sebuah konsistensi yang dibutuhin. Gak cuma satu match selesai gitu loh. Kecuali yang kita main cup. Nah itu satu match selesai gitu. Dan di kompetisi juga ngitung selisih goal dan segala macam gitu loh. Head to head dan segala macam. Nah yang dikhawatirin pertandingan kayak gini tuh tersaji paling cuman satu pekan dalam satu bulan. Nah itu yang dikhawatirin gitu loh. Apalagi dua-duanya kan juga berlaga di Eropa gitu. Nah gue sih gak terlalu nonton banget gitu loh. Cuman ini pertandingan partai yang paling lengkap sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan sih seri A tetap punya banyak pertandingan kayak gini biar seru ya. Biar seru. Gak dia nonton. Bener. Nah kalau gue pribadi gue memang nonton ya pertandingan ini gue tau gimana ya. Kayak Barah bilang gue dari seorang service di Kateler. Baru habis itu si Tati Casillas. Nah ini yang waktu itu kita bahas kemarin bahwa permainan terbuka yang disajikan oleh dua pelatih yang menganggung filosofi menyerang ya. Gasperini Meladeni permainan menyerangnya Sari. Dan akhirnya memang boleh dibilang ya sebenarnya ya boleh berimbang lah sebenarnya ini pertandingan. Tapi lagi-lagi gol penentuan dari Mathias Pesino di menit ke-83 itu memberikan poin yang sangat signifikan buat Lazio. Walaupun belum bisa mendograk mereka terlalu jauh di kapan klasmen. Karena mereka masih berkutan di bawah 10 besar kalau gak salah ya. Nah sekarang setelah Lazio dan Atalanta. Kita akan bahas ini pertandingan menarik juga ini dari tim Ibu Kota ya. Tetangganya ya tetangganya. Tetangganya bukan tetangga satu rumah. Dia sama kayak kita ya. Kita prosesnya ciputannya. Sama-sama satu batrakan ya. Roma Malasio sama kayak Milano-Mainter ya. Satu kandang. Montrak dua. Nah sekarang kita nih bahas tentang Cagliari versus Roma. Ranieri ini kayaknya memang udah harus pensiun ya. Dia kayaknya memang ilmunya udah mulai gak kena nih di seri A. Kalau di seri B mungkin dia bisa memotivasi untuk lolos ke seri A. Tapi lagi-lagi di seri A setelah dibantai Milan 3-1. Dan sekarang digengbeng Roma dengan skor 4-1. Bagaimana dari... Oh saya? Iya. Dian Itami dimana mas? Alhamdulillah. Masih ayah. Masih nyambung Jocs tadi ya? Sajung mas ya. Ini kalau ngeliat performanya Mourinho. Sebenernya Mourinho tuh udah nemu sosok striker yang tepat sih di bawah Lukaku sebenernya. Dan ini masa-masanya Mourinho nostalgia sama Chelsea sebenernya. Jadi kemungkinan skor... Gue gak expect skornya sampai 4-1 sih. Tapi gue yakin menang gitu. Setuju sih kalau Ranieri harus pensiun sih setuju. Karena masa peaknya dia tuh udah waktu jaman di Leicester City. Setelah itu udah. Dia gak bisa perform dengan tim manapun lagi gitu. Emang sebenernya harusnya pensiun gitu. Atau mungkin ngelatih Liga Arab. Yang masih banyak ya mudah-mudahan bisa ngumpulin dana pensiun disitu gitu kan. Tapi kalau Roma udah gak mungkin. Apalagi dengan banyak pemain-pemain baru kayak Hasim Award dan segala macem. Roma ini udah lumayan bisa bersaing sama tim-tim besar seri A lainnya lah. Harusnya. Saya seolah kangen sama Magnificent Seven dulu gitu. Iya betul ya. Sete Magnifico. Iya Sete Magnifico. Nah dari Aldi gimana nih pandangan dari Roma? Oh lagi ini gue nonton nih. Full match. Dari ya seperti yang kita obrolin di sebelum-sebelumnya ya. Gue bilang kan Lukaku juga masih akan sangat sulit dijaga oleh back-back seri A. Terutama back-back yang kangen. Yang ya pakenya kemarin tuh ya 3 back juga sih sebenernya. Cuman ya susah lah menjaga Lukaku yang bener-bener dominan. Dan seperti Roma di Sterlingan sebelumnya juga. Dia selalu nge-spam long ball-long ball ke Lukaku. Dan akhirnya jadikan hasil jadi cetak gol juga. Dan yang gue lihat justru disini udah 3 match. Roma clean sheet. Dan 3-3 match itu Chris Tante bermain sebagai center back. Iya mantap. Eh memang di musim sebelumnya juga udah pernah dicoba. Cuman kan kemarin kedatangan Diego Lorente. Terus pemain-main back yang lainnya. Jadi Chris Tante dipakai di gelandang lagi balik. Dan gak work ternyata kan banyak kebobolan. Dan dengan ada Chris Tante di belakang. Build up Roma dari bawah tuh lebih berjalan lah ya. Walaupun ujung-ujungnya nanti akan di kasih long ball juga ke Lukaku. Cuman seenggaknya cari celahnya masih dapat lah. Karena ada Chris Tante di belakang. Dan ya Lukaku 2 goal. Satu goalnya dari pressing kaki kiri. Satu goal dari dada ya. Itu menurutnya ya. Memang menunjukkan kalau Lukaku masih sangat berbahaya sih di seri A ini. Makanya ya gue agak kesel juga. Maksudnya sebagai face inter yang harusnya dia bisa main lagi di inter musim ini. Tapi ternyata ada masalah dia malah ke Roma. Ya senang juga sebenernya buat Mourinho nya sih. Mourinho jadi punya mungkin dengan adanya Lukaku punya gairah lagi untuk melatih Roma. Dan akhirnya punya hasilnya nih sekarang menang 4-4. Ini pemenangan yang saat berarti mainnya di UE juga. Ini menangan UE pertamanya Roma juga. Terus Belotti akhirnya setelah pertandingan pertama dicetak 2 goal. Di pertandingan ini dicetak 2 goal lagi. Jadi satu goal dan asis. Satu goal dan asis. Nah yang aneh dibalas cedera lagi. Cedera lagi ya betul. Ya tapi beruntunglah sekarang ada luka aku. Belotti sama Kelsey Arawi. Banyaklah sekarang opsinya Roma ya. Asmone. Jadi ya good job lah untuk Roma. Nah Mbar. Ini sebenernya Kak Gliari kan memang tim yang harusnya si Ranieri berpikir untuk tidak menyerang ya bang. Karena kunci mengalahkan Kak Gliari itu sebenernya dia menggolain terlebih dahulu. Apalagi Roma juga unggul 2-0 duluan kan. Nah disitulah Kak Gliari terpaksa harus menyerang. Dan ketika di saat itu seperti ketika lawan Milan. Dia memang gak bisa build up serangan. Jadi ketika dia coba-coba serang. Itu akan berdampak pertahanan dia terbuka lebar. Ini dengan formasi 3-5-2 sama-sama. Hanya 3 back tapi Roma udah jelas unggul kualitas pemain. Dan luka aku sangat superior. Disitulah senjata makan tuan. Ketika Kak Gliari bermain terbuka. Di situ dia akan kemasukan gue lebih banyak. Gitu sih Pak Gliari. Buat gue sendiri ini pertandingan yang akhirnya kita bisa lihat secara defensif. Bermainnya jauh lebih rapi ya. Untuk Roma kan? Untuk Roma betul. Indica juga harus dikasih kredit mainnya. Udah mulai nyetel? Udah mulai nyetel. Itu sangat diakui. Itu permainannya bagus banget. Dan Lukaku sih menurut gue gak apa-apa dia pindah ke Roma. Karena juga harusnya ya dengan Inter yang sekarang. Metode penyerangannya juga jadi lebih lebih fluid gitu loh. Dibandingkan dulu dengan Lukaku yang bener-bener Lukaku sentris. Kalau dengan sekarang ada Turam kan secara flow tech juga dia bisa lebih ngelebar gitu. Dan memang mesti dikasih kredit juga buat Mourinho. Akhirnya dia punya taktikal dan dengan pemain-pemain yang udah lebih banyak gitu cadangannya. Jadi udah gak ada alasan seperti musim lalu dimana pemainnya kurang lengkap dan cadangannya gak lebih banyak gitu. Sekarang kan di lini depan aja opsinya udah lebih banyak banget. Ketika beloti of day bisa ada Sardar Asmo. Nanti juga kalau udah recovery ada temennya Abraham. Ada Dybala juga. Ya sangat disayangkan tapi Cagliari gak bisa ngegigit sama sekali. Kecuali dengan constellation goalnya yang di handsball yang kristante kan. Jadi ya memang saatnya... Tapi gue juga agak kontra sih ya. Maksudnya kayaknya pelatihnya Cagliari harusnya sih masih butuh waktu lebih lama lah ya. Karena mungkin cicilan banyak sih. Buat gue sih kayaknya kasih waktu lebih lama lah. Sampai akhirnya cicilannya lunas lah. Oke mantap ya. Nah kalau dari gue sendiri sih sebenernya untuk Roma ini gue pengen garisbawahi satu hal. Bahwa akhirnya Morino ini menjilat ludahnya sendiri. Dia berkonflik dengan Kasdok. Kemarin kan dia berkonflik dengan Kasdok dan awal musim pun dia tetep ngotot untuk tidak memainkan Kasdok. Dia memaksakan pemain yang baru direkrut dari Leeds United yaitu Christiansen kalau gak salah. Dan akhirnya dia menemukan Pakem lagi dengan memaafkan Kasdok dan ibaratnya dia memakai lagi Kasdok untuk mengisi sayap kanan. Bagus. Dan Kasdok ini memang punya keunggulan disitu. Dia punya crossing-crossing yang sangat bagus. Nah dia clock dengan Lukaku. Ini yang gue bilang bahwa ya kadang pelatih itu harus menurunkan egonya. Ini kemarin-kemarin kan memang Roma ini agak out of form karena ya memang Morino ini agak sedikit keras kepala juga sebenernya. Tapi ya semoga lewat ini yang akan bangkit lah Roma. Karena seharusnya dengan formasi komposisi pemain seperti ini Roma itu harus bersaing dengan Milan, Juve, Inter, Napoli. Harusnya harusnya. Cuman Chris Tante maksudnya dengan adanya Chris Tante kemarin gue ini kan secara berita paling bagus. Cuman kita belum tau nih ketika Chris Tante menghadapi striker-striker yang mungkin kayak Turam. atau Milan itu udah sama Inter atau Fiorentina. Kalau dia menjaga Osimhen, Turam belum tentu bisa se-efektif kemarin si Chris Tante. Oke sih emang. Nah Aus. Ini manggil Ausnya harus lebih. Kenapa? Emang ada yang beda ya hari ini? Aus. Aus. Neneng. Siapa nenek? Nenek. Nenek. Kita disini mau minum dong. Aduh. 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 Ada yang baru. Ada yang baru. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa belanja bang. Aduh. Oh iya lagi sepi soalnya ya. Asyian emang. Pasang politik terlalu banyak ini. Ayo disini. Saya bantuin ya. Oh iya. Tidak apa-apa. Buat menutupin rangga. Buat menutupin rangga. Siapa nih? Biar gak keliatan. Makasih. Makasih. Makasih loh. Ayo dong. Oh. Sedot-sedotan nih. Ada deh warna nih. Misal Rokko kan? Iya. Sausu. Sausu. Saya masih nyirih bang. Aduh. Jadi aku tuh punya produk bang. Produk yang apa? Daripada ngobrol-ngobrol garing ya kak. Jadi kayak bibir ini kan harus ada pemanis gitu kan. Oh gitu ya. Hmm. Jadi aku punya 5 rasa dari BV Ice. Oh apa rasanya? Rasanya yang pernah ada. Aduh. 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 Ingat rasa. Nah yang di ujung sana itu ada rasa grape. Oh ujung sana rasa ompong. Hahaha. Yang umpong itu yang sebelah sana grape. Grape? Ya yang ini ya. Ini grape itu. Strawberry bubble gum. Strawberry bubble gum. Heeeeh. Dia hafal. Aku suka BV Ice. Ada yang strawberry. Yang strawberry sama strawberry bubble gum itu beda. Jadi kalo yang merah ini. Strawberry. Strawberry. Kalo yang ungu. Yang ungu itu strawberry bubble gum. Jadi bubble gum itu rasa permain karet. Oh iya. Cocok kalo buat. Oh. Ngobrol-ngobrol. Diskusi kan bro. Diskusi. 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 Jadi buat kita nih. Kalo lagi berdebat tentang. Oh iya. Orang itali. Oh iya. Orang itali. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Orang itali. Ah. Auh. Boleh di. Jaqut. Ya ampun. Ya ampun. Wow nggak tinggal. Aa aquał. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. jadi kita nih gua memang sama bang ranga sudah mencicipi kalau gua memang sukanya yang mangga biling gua banget, gua dari kecil gua nih ya itu yang stroberi dari kecil gua gua ga ngasih asing, ngasihnya beve ice liat kan gua sekarang warna pink kan ini gua udah bilang duta beve dulu ada varian rasa asli kan? kan udah dipulau ga boleh nanti akan ada rasa asli dari beve ice waduh 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 gua tau gua tau asli tapi dingin, biasanya ada susu dingin, nasih dingin nasih dingin? ini kita masukin aduh udah hancur lagi pulang mari kita isep nih waduh waduh dari beve ice, mamma mia, perfecto paham kalo artinya? ada tapi memang ini produk yang luar biasa ini spesial dari neng yang seksi dan cantik ini yaitu produk thank you ini pahayin pelet nama siapa bang nama? lupa nama lupa nama dari tadi gua silo, gua kiro lagi ternyata lu ini udah plecehan ingatnya ya anda diundang kesini masa apa anda plecehan? saya ini lampu taman loh dan ini mangga ini enak bvi jadi buat kalian kalo mau nonton bola ya kan? nobar atau kalo mau jalan enak enak saya lihat seatas astaga naga ini bahaya nih ya bahaya ini eh ini kalian kalo nonton bola mau nobar sama temen-temen temenin dengan beve ice mantap seger seger mak nyus bagaimana? seger seger mak nyus aiiis ha 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 beve sudah tersedia di semua veve store ya yang ada di indonesia disana seluruh indonesia nih alhamdulilah ini yang ada di dunia ke Arab Arab Saudi ah kenapa? mau dinginin unta disana oh makanya ngga Arab itu kan panas ah iya apaan? kan jadi begitu ngomongnya apa, nggakasas ngga waduhw kan kita menyesuaikan kalo kita lagi bahas Italia kita, ngomong Italian kalo kita bahas Arab berarti kita harus seperti sah ooo iya sudah makan lah itu minum dulu oh iya minum dulu ya waduh luar biasa ini sati yang tegaknya waduh forza bv forza bv aduh luar biasa nah sekarang gini nih sebelum kita bahas kita kan udah bahas ini bv ice nah ini kan udah pake baju milanisti ini ini milanisti kw ini atau tiba tiba pake baju milan disini aduh kok jadi 3d tulisnya ini hahaha ini bukan gue yang mau ini hahaha thank you kita lihat maksudnya tulis aja iya kacamata lu 3d 3d kalau aku sih udah pake kacamata bang tapi di dalem mau mulai dulu gak jadi gini gue kok keringetan ini bukan keringetan kenapa takut gue ngeri hahaha nah jadi gini untuk kak bbv ini punya punya klub bola kesukaan gak klub bola yang ngefans klub bola gak pasti gak tau ada ada gue tuh suka ngeliatin siapa main favoritnya oh makanya mau dikirim ke arah besok lalu kan mariana sir kalau keringetan itu pengen rasa bener itu ini adeknya ronaldo dilapin lagi keringetan saya roh ini roh halus hahaha luar biasa kita berikan tepung tangan buat kakak bbv yang sudah hadir di pinball dan sudah memberikan kami memang ini kakak bbv ini luar biasa dia punya produk dan dia sudah mensponsori pinball dengan produknya luar biasa terima kasih kakak bbv sekali lagi terima kasih lo sponsornya ini karena memang sudah di transfer cuannya lumayan terima kasih jadi buat kalian semua jangan lupa bv ice diisep ditiup dinikmati enjoy hahaha ada belakangnya ada skinnya bang hahaha oke mantap thank you thank you thank you terima kasih iya aduh 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 udahan aja bang gak bisa bahas lagi udah kosong ini gak lah kita minum air dulu pokoknya siapa yang punya bini kalian yang punya pacar siap-siap di rumah kalau gak digarukin baju dipom keluar aduh aduh oke semua tifosi ya kita mau tarik nafas dulu karena jantung kita bergebar-gebar luar biasa ini owner bv ice ini memang sangat-sangat fenomenal dan fantastik luar biasa nah sekarang kita akan masuk ke pertandingan yang menghasilkan gol yang luar biasa yaitu kekalahan napoli lagi-lagi napoli napoli oh napoli ada apa dengan napoli ada apa memang problematik udah saya bilang rudy garcia dari awal tapi gak sih terakhir kan gue bilang juga secara permainan udah membaik tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan dan memang kemenangan-kemenangan yang dihasilkan napoli memang melawan tim-tim yang bukan tim besar gitu akhirnya kan semenjana 3 kali kekalahan dihadapi sama Lazio Fiorentina sama Real Madrid yang seharusnya ini jadi pembuktiannya rudy garcia dan kemarin konferensi terakhir setelah kalah bilangnya bukan salah taktikal kembali lagi melempar ke pemain melempar kesalahan ke pemainnya lagi tidak ada mencoba untuk mendamaikan area ruang ganti terakhir pada saat politano diganti dia juga protes itu kejadian lagi dan itu udah ketiga kalinya berarti ke Paraskelia Osimen dan sekarang kejadian di politano ini berarti ada memang ada masalah di ruang ganti dan memang secara taktik ya bukan taktikal pergantian pemain buat gue juga agak aneh dimana tim lo ketinggalan yang dimasukin pemain-pemain macam Gaetano Gaetano tuh bukan pemain bagus tapi bukan pembeda gitu dan ini lagi kondisi ketinggalan yang disayangkan kemarin one on one-nya Osimen juga tidak menghasilkan gol dan kembali golnya pun dihasilkan dengan gosok pocer jadi keberapa di? kelima kali berturut-turut kelima kali berturut-turut gosok pocer ini sudah berubah dari Juventus tokat Estafete dikasih ke Napoli sebelum Napoli dulu Juventus 9 baru iya buat gue gak ada yang layak dibanggakan di pertandingan ini bener-bener tapi yang gue cukup salut sama taktiknya Vincenzo Italiano dimana di babak pertama 10 pemain semuanya ada di depan di first half nya Napoli jadi bener-bener dikepung pemain Napoli even pada saat counter attack juga gak bisa ngelakuin apa-apa jadi memang musti diakui dan back kanannya Fiorettina Kayote itu masih pemain muda karena si Dodo kan cedera panjang jadi itu juga musti layak dikasih kredit biar lu beberapa kali dilewatin sama kepala skill ya tapi itu pemain yang cukup promising lah untuk di masa depan di Fiorettina menurut gue si not nya itu aja lah gak ada yang layak dibanggakan nah dari Barah bagaimana ini Fiorettina ini memang tim yang secara solid dia secara kolektif bang karena memang gue ngeliat gak ada individu yang stand out dibanding yang lain mereka rata tapi tadi bener kata si Rangga juga kan memang dia bisa menekan bersama-sama dan gue heran Napoli memang kayak yoyo naik turun bahkan kemarin sempet gue tanya terakhir gue disini itu kan nanya yang suasana roh ganti gimana kan secara osimhen kemarin sasusnya seperti itu nah tapi ternyata memang ada yang dipendam nih kayaknya karena ketika dia melawan tim yang secara kolektif bagus itu kerasa banget bedanya antara ini jadi ya gue rasa Fiorentina tapi tetep gak bisa naik sampai tinggi-tinggi walaupun dia secara kolektif bagus tapi hampir seperti yang gue bilang ke Lecce dia gak mungkin punya ketahanan atau endurance untuk mengarungi seri A sampai akhir tapi memang taktikal gila sih bagus bukan bagus lebih ke memang bertaruh sih karena kemarin juga diomongin sama kompetator di seri A juga di bilang ini taktikal yang bertaruh kalau memang dipanis ya kayak kejadian lawan Inter tapi kalau berhasil jadi memang bertaruh banget jadi kayak waktu kita prediksi kemarin bahwa Vincenzo Italiano ini dia akan mengevaluasi kekalaan dia waktu lawan Inter dia memang melakukan penyerangan yang barbar juga ketika lawan Napoli ini tapi ada yang berbeda waktu Napoli eh Fiorentina kalah dari Inter mereka barbar tanpa sistematis yang bagus nah ini mereka contoh yang kayak mereka kurung pemain Napoli di area pertahanan Napoli itu memang mereka udah setting semua di situ posisinya udah bagus terus Bonaventura bisa langsung sunset itu luar biasa dari Aldi gimana? kalau gue nontonnya capek ya capek itu kayak mereka bolak balik counter lagi counter lagi jadi ada berapa masalah 20 menitan ini partai seru 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 jual beli serangannya bolak balik ganti-gantian gitu dan tapi yang akhirnya yang lebih apa ya percaya diri gitu dan lebih confidence megang bola ikone breakalo itu mereka berdua main bagus bahkan Nicolo Gonzales dicadangin dulu kan main sebentar dan cetak gol juga dan yang gue kasih kredit justru disini Bonaventura bagus banget dari beberapa pertanyaan sebelumnya juga bagus dan akhirnya dia dipanggil ke timnas lagi kan jadi ya ini buah dari kolektifitas tim yang semuanya walaupun si Nicolo Gonzales gak main si ikone bisa membackup dengan baik terus Biragi juga kapten mereka sebenernya kan lagi cedera Parisi juga bisa main bagus walaupun eh tadi dia salah backpass ya jadi penalti kan nah Terraciano juga bagus iya bagus jadi ya ini kalo Vincenzo Italiano bisa ya lebih bukan lebih sistematis ya lebih bisa membaca situasi permainan ya situasi lawan iya lawan inter lu gak boleh kayak gini nih makanya di lawan napoli lu diperbaiki gitu all of senso italiano bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya di pertandingan-pertandingan berikutnya menurut gue bisa panjang mereka bisa karena kualitasnya lebih bagus daripada lece nah dari Arjuna Mencari Cinta oke beda lagi beda lagi ini gue tuh penasaran sebenernya sama apa sih yang dihadapin sama Napoli sekarang gitu ya karena terakhir musim lalu Napoli bisa bandai Juve 51 tapi pas gue perbandingin squadnya yang berubah itu cuman di lini belakang doang gak ada Kim Minjai sama Mario Rui tapi itu pengaruh besar itu pengaruh besar tapi kan tidak merubah 100% squad sebenernya yang berubah memang pelatih sama di lini belakang gitu tapi depan harusnya di sistem penyerangannya masih sama cuman kan gini memang perubahan di pelatih tapi kan mekanisme dan pendekatan pelatih itu berpengaruh loh itu betul makanya dimanfaatin banget sama Fiorentina dia tau gimana caranya mengeksploitasi kelemahannya Napoli makanya dari awal udah dihajar abis gitu loh karena mereka sadar kalau sama Napoli udah kebobolan duluan Napoli tingkat kepercayaan dirinya akan naik betul makanya akhirnya dari menit-menit awal udah digempur duluan gitu loh nah ketika Napoli udah ya kalau tadi Ranga bilang ruang gantinya memang bermasalah walaupun sebenernya tim sosial medianya udah ngundurin diri ya betul sudah ngundurin diri tapi memang ini permasalahan juga udah cukup melebar kayak terakhir itu agennya Mario Rui itu sampai apa namanya diundang podcast sampai ngekritik itu aja udah gak masuk akal kayak apa haknya seorang agen masuk sambur ke urusan dan ini udah cukup banyak bukan cuma agennya Rui aja dan udah beberapa agen jadi kalau menurut gue sih sebenarnya begini persoalan Napoli itu adalah di pelatih dan kondusifitas antara pelatih hubungan pelatih dengan pemain itu gak bagus jadi agennya agennya OCMN juga katanya mau ke podcast Om Deddy besok oh makasih jadi Om Deddy bilang di rekomendasikan kesini besok ya orang Nigeria besok kita siap-siap oke maaf tapi sebenernya kan kalau pelatih gak bisa menguasai ruang ganti sebenernya ada pemain-pemain senior disitu nah sosok ini tuh kemana sebenernya? ada di Zielinski ada di Lorenzo tapi Mario Rui tapi nah mungkin ada perpecahan di internal pemain seniornya juga dan memang kalau dibilang pemain senior disini tuh gak gak terlalu banyak dan memang gak punya kuasa yang cukup besar justru malah disini pemain yang cukup vokal pemain-pemain baru kayak Kevara Skelia sama Rosseman jadinya dan memang yang paling dicintai publik ya salah satunya dari mereka itu dan ya itu akhirnya jadi ngebuat kesenjangan di area tim juga sih gue liat ya nah kalau gue pribadi gue menilai bahwa sebenernya bisa jadi Napoli ini tercipta kubu-kubuan antara pemain itu bisa jadi tapi secara grafik juga memang kita harus akui bahwa di 5 pertandingan Fiorentina ini punya grafik yang sangat bagus sementara Napoli yang masih inkonsisten sementara mungkin imbas juga dari kekalahan di Liga Champion lawan Real Madrid ya tapi bagi gue pribadi kekalahan ini sangat berpengaruh buat Napoli cuman jarak antara peringkat 1 dan peringkat 5 cuma juga poinnya gak terlalu jauh ya jadi perga masih panjang di pekan ke-8 hahaha nah sekarang kita akan bahas pertandingan antara Inter Milan berhadapan dengan bolotnya yang di luar dugaan lagi-lagi Inter Milan ini punya trauma dengan kelputah tabungan FC ya iya iya ini bolonya ini selalu jadi mimpi buruk buat Inter Milan betul langsung aja iya iya ini inilah alasan kenapa saya pakai week hari ini ya Inter ditahan imbang oleh bolonya dan kalau gue lihat ini gak seperti 2 pertandingan sebelumnya Inter di pertandingan ini ngegas duluan agak melempem di akhir biasanya kan ngegasnya di akhir justru nah ini malah mau ngegas di duluan dan akhirnya hasilnya kurang baik nih gue pertama di ACRB terus berapa menit berselang langsung Lautaro Martinez nah tapi setelah itu ada kontroversi bukan kontroversi sih gue akuin itu memang harusnya penalti sih Lautaro Martinez narik badannya si nomor 9 Ferbuson nomor 16 nomor 16 yang oh iya iya 19 iya itu memang harusnya penalti gue maksudnya akuin lah memang wajar itu terus yang gue sayangkan di babak kedua itu si Turam ditarik terlalu cepat menurut gue di menit ke-55 itu udah ditarik oleh diganti oleh Alexis Sanchez sedangkan Alexis Sanchez ya maksudnya secara ofensif gak sebaik Turam sebenernya ya dia lebih sering dijemput bola oke cuman Turam kan bisa body balance speed dan lain-lainnya masih bisa dipakai lah gitu masih bisa lah mungkin di menit 70 atau 60 baru harusnya diganti kalau untuk si Dumfries malah telat justru harusnya quadrado masuk lebih awal kalau dari gue sih itu terus dari beberapa kesempatan itu kan sering intern high press sering ngerebut bola nah tapi kadang-kadang tuh hilang momentum gitu entah itu salah passing atau dia gak berani passing progresif lagi ke depan jadi kayak biasanya Dumfries sih memang Dumfries udah dapet kesempatan untuk silangan balik malah back pass yang gue bilang momentum itu yang buat ya bolonya punya nyawanya nambah gitu maksudnya itu bisa bisa kill the game dengan lebih cepet tapi ya bolonya malah dikasih kesempatan untuk menyimbangkan skor akhirnya pada menit ke 50-an ya si Joshua Zirzi yang gue bilang di episode sebelumnya juga dia pemain kunci ternyata beneran bisa cetak goal padahal goalnya itu sangat easy-peasy iya itu yang disayangkan ada 3 back yang terlalu panik menurut gue jadi dia semuanya kebawa kesana sedangkan ya dia bisa ada setelah untuk nembak ke tiang dekat jadi ya inilah yang harusnya jadi evaluasi juga ya jadi mungkin kasihkan menyerang jadi pas kebalik panik gitu guru-guru pengen ngambil bola menutup bola tapi salah aktifasi dan jadi ya goal penyeimbang nah oke dari bara bagaimana ini soalnya lu kayaknya udah lama memikirin cicilan ini berita gembira nih bang gue jujur ga nonton karena gue pikir mainnya di kandang inter udah pasti menang ya partai menang inter lah kalau lawan di kandang bolonya mungkin gue masih berharap ini bener-bener gue ga berharap hasilnya akan seri kan tapi ternyata pas gue liat di skor bolonya bisa menang seri dan ya bagus maksud intern memang punya punya bukan kekurangan ya punya seperti mereka dengan tim-tim yang justru tidak se-level dengan mereka di konsisten bisa tertahan atau bahkan seperti kemarin kalah kan dan ya gue kasih aplaus sama Zirzi yang memang dia dengan begitu tenang goal santuy dia bisa puter badan dulu liat situasi kemudian di placing sehingga bisa longsor dari posisi satu atau sementara tapi Milanisti jangan sombong harus tenang tetap karena musim masih panjang ini kita banyak yang kualat soalnya bang kalau udah mulai gitu-gitu tetep tenang tetep tenang jangan jadi komedo musim masih panjang slow slow tenang jangan sombong ini cuma selisih dua poin ini betul ini sudah menyerebet-sebet ini sebenernya pas gue nonton sih yang gue suka dari seri A tuh seri A tuh udah mulai belah-belah jam tayangnya gitu jadi akhirnya tayangnya juga gak terlalu malem kan kan ini partai pertama kan ya partai pertama buat seri A di minggu ini kan sebenernya ini gue nonton tapi gue dari awal ngeliat mukanya Mota kayak kayak ngeliat kayaknya dia merencanakan sesuatu gitu loh makanya entah kenapa pas udah mulai menang 2-1 Inter gue bilang ini udah selesai gitu sebenernya tapi ternyata enggak dan uniknya Mota bisa ngebawa timnya setenang itu lawan Inter gitu nah itu yang itu yang gue salut sama Mota sih sebenernya terus beberapa per main kayak Orsoli itu emang suka menyusahkan tim besar sih sebenernya tapi Zirk Z yang ternyata bikin goal yang bikin Inter tuh jadi panik dan ini yang yang kalau dibilang tadi bolonya dibilang konsisten apa enggak sebenernya bolonya konsisten konsisten seri seri nah Juve ama Napoli juga kan ya betul nah itu yang bikin sebenernya gak layak sih bolonya dapet poin 1 tapi ternyata pas di lapangan hasil menunjukkan kalau ya ada kesalahan-kesalahan kecil yang dimanfaatin sama Mota itu mungkin rencananya Mota dari awal iya memang kayaknya dia punya maksudnya punya penerapan itu sendiri untuk lawanan tim-tim besar dan sejauh ini berhasil gitu bisa menahan 3 tim besar baru kalah sekali doang lawan Milan jangan komedo dulu buat gue sebenernya gue juga gak terlalu banyak nonton cuman yang gue agak cukup tertarik sebenernya ada salah satu pemain bolonya ini primaveranya Roma itu kalah piori kalah piori kalah piori kalah piori itu sebenernya basicnya back kiri yang gue bingung di musim ini lebih banyak di start up sebagai central back nah itu yang gue cukup interes sebenernya sama karena dia memang fasi bermain di 2 posisi iya tapi dulu tuh memang secara permainan di Roma dan di Basel juga lebih banyak di area kiri dan memang lebih sering cutting inside ke depan juga nah itu yang menurut gue gue cukup interes sama taktiknya Mota gue gak tau mungkin ada badai cedera atau apa yang menyebabkan dia harus memaksa kalah piori di di posisi back tengah tapi ya dan cukup berhasil dan cukup berhasil beberapa pertandingan terakhir lawan Juve juga terakhir dimasukin sebagai pemain pengganti sebagai back tengah nah itu juga sempat dibahas sama komentator ini agak cukup menarik ngeliat kalah piori balik jadi posisi back tengah tapi selain itu menurut gue gak salah juga gue bilang Marcelini sama-sama menakutkannya sama kayak berari memang kelasnya punya kelas yang sama tapi ya sayangnya di Bolo nya aja gak di Sassuolo kita kan udah bahas di prediksi kemarin iya betul dan Zirke gue salut lah sebagai pemain yang masih muda dia punya ketenangan sebaik itu sih jadi dia so far itu sih nah kalo gue pribadi sebenernya untuk di di Orsol ini lagi di Bolo nya itu gue pengen Soroti bukan cuma Zirke sama Orsol ini tapi si Ndoye sama si Skorupsi karena Skorupsi itu banyak save kayak kalo gak salah ada 3 save krusial yang memang sangat luar biasa nah cuman kalo dari pihak Inter yang gue pengen bahas gini loh mereka ini unggul cepat dari sundulan ACRB dan gol dari Lautaro Martinez ya itu adalah gol ke-11 apa ke-10 10 di seri A ke-10 di seri A dan bahkan Lautaro Martinez itu mencatatkan rekor bahwa dia adalah salah satu pemain yang bertengger di pepan skor dengan skor 10 gol dalam 8 pertandingan ini sangat luar biasa nah cuman yang gue pelajarin dari kesalahan dari Simone Insagi dan temen-temen dan squadnya dia ini adalah apa ketika mereka unggul 2-0 mereka sempat down dulu nih ibarat kata calling down kalau kita larangkan dia calling down dulu nih nah disaat itulah dia membiarkan Bolo nya ini berkembang secara permainan nah ketika berkembang secara permainan dan mereka Orsol ini langsung mencetak penalti nah disitulah akhirnya Inter terbawa ke ritme permainan yang bolongnya tapi ya itulah sekali lagi ya gue sebagai Milanisti ya gue senang sih mereka memetik hasil draw karena Milan akhirnya dipucuk tapi gue belum mau Jumawa karena ini aduh masih jauh ini jangan jadi kayak peristiwa musim kemarin Milan kan sempat berjaya nih waktu itu di pekan pertama pertemuan derby kan Milan menang 3-2 ya kan Milan sempat berjaya ada di puncak sampai di pekan ke 10 tapi habis itu lengser perlahan-lahan nah itulah dari gue nah sekarang kita akan bahas ya ya Lafesia Signora dalam derby Della Male derby kota Turin Juventus berhasil ya kemenangan rutin lah kamu menurut gue masih jadi kemenangan rutin bagaimana nih ya walaupun derby kan sebenernya punya tensi yang berbeda ya gak bisa dibilang big match juga karena lawannya Torino kecuali Torino yang jaman dulu selalu bikin skudeto lah ya grande-grandenya mereka iya ini gak bisa dibilang big match sebenernya tapi kalau dibilang partai derby selalu punya tensi yang beda nih di setiap pertandingan cuma 5 pertandingan terakhir kan emang Torino gak pernah menang dari Juve terus disini sih Juve tuh sukses Allegri tuh sukses mendominasi dengan permainan jeleknya semua gak ada bangun-bangun sih bener tanpa kita sadari permainannya selalu jelek selalu tidak menarik selalu membosankan jadi ngebawa semua pemain lawan itu ya udah menikmati ketidakenakan itu gitu karena Juve yang sekarang tuh selalu mencoba hal-hal yang berbeda kalau dari Giuntoli emang Juve lagi transisi sebenernya makanya kemarin dia pakai Mi Reti dibawah Kin tapi hasilnya memang gak gak maksimal sampai akhirnya milik masuk di babak kedua nah serangan baru mulai ada sedikit demi sedikit tapi ya ya ciri khas kemenangannya Allegri menang tipis main jelek tapi efektif ya mungkin salah satu permainan pragmatis ya yang kayak gini-gini gitu dari Rangga ya gimana tapi gue masih penasaran Ciesa tuh cedera atau Ciesa cedera Ciesa cedera makanya harus gak punya tracker cadangan iya memang secara teknikal beberapa pertandingan terakhir gue liat secara di lini depan agak unik tapi gue agak penasaran kenapa gak coba taruh Timothy Weah di depan ya sebagai di belakangnya Kin gue agak penasaran aja sih tapi yang cukup diapresiate Kenan Yildiz jadi lumayan sering dimasuk Kin lumayan sering main iya jadi lumayan sering main ini juga temennya Mama Talkatiri katanya Yildiz gue kalau dengerin Mama Talkatiri kata dia temennya tapi yang mesti diakui Torino juga bermain yang under standard lah ya dia Ivan Juric gak ada tapi kalau dibilang pemainnya jelek juga sekarang banyak pemain-pemain yang kualitas Ivan Ilik juga bagus klasik diambil free dari West Ham Rondoncic yang bagus juga Rondoncic 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 karena gue juga nonton beberapa kali mainnya Juppe itu sih begitu-begitu aja secara perkembangan permainan belum kelihatan dan selalu rotasi pemainnya rotasi pemainnya juga kayak starting elevennya beda lagi dan diganti terus pergantiannya juga position to position jadi emang gak ada kreativitas sebenernya yang masih gue sayangkan kenapa Kambiasu masih terus-terusan dikasih waktu bermain gue gak ngerti lah permain itu gak spesial dan gak layak masuk timnya Juppe sama sekali buat gue sih iya betul nah kalo gue pribadi sih gue cuman paling menyoroti ya bagaimana seorang Arkadius Milik ya Arkadius Milik yang mantar Napoli kemarin di Marseille dan masuk ke Juventus yaa gol keduanya dia yang dicetak sama dia ya memang itu keahliannya dia cuman memang secara organisasi permainan ya apa yang bisa diharapkan dari Juventus dengan olahannya Allegri ya gak ada nah sekarang ini gue pengen tanya nih menurut Barra sendiri ya Juventus kira-kira dengan kemenangan permainan seperti ini kira-kira untuk sikut-sikutan di Scudetto layak atau tidak nih? dengan Napoli sekarang nyublek nih bang gue rasa sih Juve punya peluang buat ngisi slot itu kan kita selalu bicara empat besarnya adalah Milan, Inter, Napoli, dan Juve kan nah Napoli turun mungkin tadinya kita harapkan Atalanta bisa masuk nah tapi ini Juve memang selalu menjadi pesaing dengan kondisi sekarang sih bisa dengan posisi ketiga sih bang iya iya dan sekarang aja udah tim Jim udah di posisi ketiga iya betul udah kalah sekali juga kan iya dengan permainan yang seperti ini konsisten buat gue sih apalagi pekan ke-9 berjumpa dengan Milan iya iya walaupun kemarin memang secara match ya cuma menang set piece golnya Kostik bola seruntulan kalau gue bilang bola ribet seruntulan tapi mungkin gue mau nanya sedikit ini gue udah lihat beberapa pertandingan terakhirnya Juventus dia selalu gak maksudnya gak selalu pakai 5 pertandingan pergantian lainnya ya cuma 3 paling nah itu apakah memang tidak memang tipikal Allegri iya Allegri apakah memang gak percaya pemain-pemain lainnya atau memang kebutuhan tim agensinya saat pertandingan itu enggak sih lebih ke Allegri itu mengganti otot dengan otot yang baru jadi kalau pemain itu udah capek ya akan digantikan otot yang baru makanya pergantiannya itu position to position gitu bukan ganti yang akhirnya merubah formasi secara jelas terus merubah bentuk permainan itu ya gak kaya gitu jadi kalau yang masih emang masih bugar gak bakal diganti lah pokoknya betul karena Allegri kan cara mainnya itu menyerap pertandingan menyerap tim lawan sampai beneran capek terus dia bereaksi ketika ada celah disana udah manfaatin gitu ya kaya gitu jadi banyak-banyak minum kopi lah kalau nonton di FMA ibaratnya begini kan menurut gua inilah warna dari seri A ya Napoli Inter Milan mempunyai strategi permainan Fiorentina yang sangat-sangat bagus dipadu dengan Juventus yang pola permainan suram sebenernya ya mereka mendapatkan poin yang ya alhamdulillah lah kalau boleh dibilang nah sekarang kita akan bahas pertandingan yang penuh dengan kontroversi partai yang penuh dengan boleh dibilang keputusan-keputusan yang sangat abu-abu yaitu Genoa versus Milan yang berakhir dengan 01 banjir kartu merah kedua keeper di kartu merah itu kayaknya gua baru nonton pertama kalinya tuh ada dua keeper di kartu merah gua gak tau sih udah pernah apa belum karena gua cukup wasit yang mimpin ini mabok lem soalnya nah sekarang dari bara sendiri ini kan utusan barone kan utusan barone bagaimana ini ini match yang sangat drama banget bang di menit-menit akhir ya cuma gua disini melihat Pioli progress match demi match gua liat gitu ya karena kemarin itu dia bener-bener ganti Cukweze di awal banget dia perubahan taktikal dan di saat dia butuh untuk meraih 3 poin dia lebih menyerang lagi dia masukin pemain-pemain yang lebih offensive bahkan gua liat skemanya itu itu formasinya tuh bisa transform ke ke 352 atau bahkan 244 ketika dia mau mengejar mengejar ketinggalan itu nah disitu sih gua liat si Pioli progress tapi memang formnya pemain gak ngikutin kita Adli gak bisa terus-terusan bagus seperti ketika dia pertama kali starting Adli memang jelek banget soalnya betul makanya disitu sayangnya inkonsistensinya dari Aldi mulai terlihat karena mungkin dia perlu pembiasaan jam dan juga Cukweze belum perform kayak gitu sih nah gua malah ngeliat justru di posisinya Adli ini gua malah naksir si Gundosi sih bang cieee gila lu kan ikulah kamputnya Gundosi tapi sekarang gini gua pengen nanya ke lu bang kita sama-sama Milanisti keputusan wasit ini terlalu banyak kontroversi sama kayak waktu kita bahas di grup babak pertama Genoa yang dirugikan eh babak pertama Milan yang dirugikan babak kedua Genoa yang dirugikan kalo goalnya Pulisic sih kalo gua dari mata gua sendiri gua ngeliat itu gak hands malah yang gua liat kenapa wasit mesti nyari-nyari sampe muter far berkali-kali yang gua liat gitu ya karena sebenernya itu clear dengan mata sekali liat itu memang gak hands dibahu dan masih di garis lengan lah istilahnya itu sih yang gua liat kalo goalnya Pulisic gua ngeliat ketika Milan mau mengejar ketinggalan dan ada goal semua kayak bisa diliat perangkat pertandingan pelatih bahkan pemain Genoa pun kayak sepakat itu goal terus tau-tau far bukan yang memang di debat ini harusnya di cek far dulu itu hand ini gak gitu kayak sekali ngeliat itu gua bisa liat itu gak hand dan pemain Genoa pun seperti setuju itu yang mereka akhirnya goal tapi kok ini wasit kayak nyari-nyari muter far berkali-kali untungnya memang pendapat dia itu gak hand dan goalnya itu disahakan nah untuk polemik juga kartu merah Mike Mayon bahkan itu menjadi trending ketika Presiden Genoa mengeluarkan statement bahwa Mike Mayon itu adalah aksi membunuh nah bagi gua pribadi memang ini adalah ini Psy War ini udah agak sedikit memanas ya setelah partai ini tapi mungkin gua gak mau ambil dulu tolak ukur dari Milanisti nah sekarang gua pengen ambil tolak ukur dari mungkin ada dari teman-teman yang nonton laga ini dari Anjar dulu iya kalo ngebahas masalah yang dilakuin sama Mike Mayon ya sebenernya itu gestur keeper ketika loncat memang mengangkat satu kaki gitu sebenernya cuman yang dia lupa dia berada di luar kotak betul yang jadi persoalan itu nah itu emang bisa di debatin gitu debatable ini sebenernya yang dilakukan sama mainan ini memang naluri keeper akan berlaku seperti itu tapi posesinya di luar kotak jadi sebenernya kalo saya pikir sih gak ada unsur kesengajaan tapi kan keputusan udah diambil ya jadi ya isu ini akhirnya mulai ketutup seiring giro tampil bagus sih akhirnya yang diangkat sama media kebanyakan giro walaupun depak bulan nyemerem ya iya iya dan akhirnya itu Perancis pun memasuki dia bahkan tim of the week yang dirilis oleh seri A dia keeper bukan main kayaknya mabuk itu asmen seri A itu dia karena kan gak gagolin lu sekalian dari rangga sendiri gimana nih partai ini gua cukup menikmati menurut gua ini salah satu kenapa kita bisa sebut the beauty of seri A ya dengan segala kontroversinya seri A tuh selalu hadir dengan seperti itu spesifik ngebahas Minion sih menurut gua itu udah pasti gak sengaja cuman sayangnya ketika di cek divar duluan kakinya yang kena kepala dulu dan itu sepersekian detik banget kalo digeser dikit bolanya baru kena jadi memang apes aja Minion apes aja dan selalu dapet apes ketika mau besoknya big match selalu kehilangan pemain besar iya iya Teo dan Mike kan itu absen lawan Juve dan ini juga dihujani kartu kuningnya ada berapa? ada 5 biji ya itu juga buat gua sih agak sedikit tensinya cukup panas di 80 menit ke atas ya kelihatan memang dan yang agak gua bingung kenapa masuk lagi kembali Il Capitano di posisi kanan tapi mungkin karena unggul ya tapi kemarin masuk ini pas gak unggul kan masih kosong-kosong impact nya juga gak terlalu berasa kan jadi buat gua masih sama kata-katanya belum layak jadi starter apalagi dibilang captain juga belum layak lah ya terus kalo ngomongin penalti spesifik buat gua sih ya kalo Bang Barna bilang gak penalti buat gua penalti tapi balik lagi ini kan eh sorry hands full atau enggak maaf, hands full atau enggak menurut gua ini hands full tapi ya balik lagi keputusannya udah diberikan ya sudah gitu loh kenapa harus di debatin buat gua sih yang sudah selesai-selesai tapi yang gua cukup kasih kredit sih Conrad de Winter menurut gua mainnya bermain tacticalnya cukup bagus gitu padahal posisi aslinya kan di center back tapi dia bisa agak main ke kanan juve betul dan terima merahnya juve dan sering dipinjem-pinjem sekarang udah official keluar ragusin juga dari juve dan Joseph Martinez juga bermain luar biasa bagus jadi menurut gua ini kekalahan yang ya sebenernya ugly win buat Milan tapi gak adil buat Genoa sama buat gua sih itu sih ya kalo gua di bawak awal, eh di bawak pertama itu sangat membosankan kayaknya cuma satu ada shoot on goal doang dan makanya itu gua ganti channel baru balik lagi nonton 10 menit terakhir dan untungnya 10 menit terakhir itu seru banget banyak kontroversi segala macem dan ya kalo balik lagi ke kontroversi tadi ada hal yang menarik juga ketika si yang ngecek far nya si Maynion itu Adli nyontek-nyontek ke ruang ini kan ini kan disini nih misalnya layarnya nih si Adli jalan wah gak apa-apa itu mah gitu, katanya yaudah jadi ternyata ruang, eh bukan ruang far sih screen far itu bisa dicontek sama main-main juga ya itu hal menarik juga sih terus ini kan berarti Maynion kartu merah straight red card ya berarti miss dua pertandingan Napoli sama Juve, eh Juve dan Napoli berarti ini jadi hal yang cukup merugikan tapi Sportiello lumayan bagus eh bagus lah bahkan di pertandingan-pertandingan kemarin dua atau tiga pertandingan ini mainnya nah cukup reliable lah bahkan dia clean sheet kan iya betul dibandingkan yang kemarin si Tata Rusanu sekarang juga Sportiello juga jangan kau sebut batang kayu lainnya itu ya jadi Milan bisa sedikit berapa sedikit ya bersyukur lah punya keeper kedua yang saat ini juga oke sekarang juga ada keeper keempat siapa tuh? jirut walaupun dia hampir kebulan karena tiang ya sedang selamat kan tiang juga iya terus apalagi ya oh yang ini mungkin ada satu hal lagi yang menurut gue salahan wasit juga nih ketika ya Jose Martinez naik kakinya itu bola udah ke depan Leo udah dapet bola malah diberhentiin pertandingannya itu bisa tinggal pasing ke belakang terus tinggal dari Jack Jauh juga bisa jadi gol kan itu malah diberhentiin malah di advantage play itu sangat merugikan untuk Milan sih ya memang makanya kita berasumsi ada titipan nih ada titipan kali ya mungkin 1-0 doang ya nah itulah yang gue pikirkan kalau gue sendiri pun ya gue bukan apa ya gue sebagai Milanisti gue nonton babak pertama itu kartu mati Milan gak berkembang permainan itu ada di Yassin Adli permainan yang sangat tidak bagus Theo Hernandez yang melakukan pelanggaran yang tidak penting tidak penting padahal dia udah tau bahwa dia sudah mengoleksi 4 kartu kuning dia berfikir seharusnya otak dia itu udah harus lebih berkembang dia sebagai kapten dia harus berfikir bahwa next match nya itu adalah lawan Juventus kita kehilangan McMahon boleh ada Sportiello kehilangan Theo Hernandez itu gak ada pengganti belum ada ya dan ini bisa jadi tanda alarm ketika berhadapan dengan Juventus gue pribadi sebagai Milanisti gue senang kita dari puncak tapi gue gak mau terlalu jumawa karena next match kita akan berhadapan Juventus dengan kekurangan pemain-pemain yang krusial sebenernya nah ada satu koreksi yang gue pengen tambah bahwa disini Pioli ini memang udah harus memberikan jam terbang yang lebih banyak lagi untuk seorang Yunus Musa Yunus Musa ini adalah nafas terbaru dari Milan di lini tengah dan Luka Jovic walaupun dia tidak mencetak gol dia sangat bagus penampilannya Okafor yang tenggelam justru tapi ya itulah pemain ini ada pasang surut ada naiknya ada turunnya untuk Pulisic ya nice very nice dan very nice untuk Tiau dan Tomori udah bagus tapi bagi gue pribadi ya kita akan menonton pertandingan yang seru nanti Juventus lawan Milan ya kita akan melihat apakah Pioli bisa berakselerasi dengan absennya Theo dan apa? Mac Meon sementara memang Milan ada di puncak tapi buat para Milanisti jangan jumawa dulu kita boleh lah menikmati di puncak tapi pertandingan masih panjang selisih poin masih tipis 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 bagi gue gue akan bersorak kalo selisih poin udah di angka 15 dan itu udah di pekan ke 13 itu kan dia menang kalo itu mas iya karena itu gue akan bersorak disitu karena ini masih panjang banget ya 30 pekan sekarang gue pengen kasih informasi bahwa giveaway pemenang giveaway jersey 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 raul gonzales itu sudah diacak secara random dan pemenangnya adalah half kaiju selamat buat half kaiju wu gila pemenangan ini pemenangnya Kami disini silahkan tulis di kolom komentar, nggak usah sungkan-sungkan ya. Nanti kami cari alamat rumah kalian. Sekali lagi terima kasih ya para supporter, para tiposi, pencinta pinball yang sudah setia menonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe ya, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan episode-episode daripada pinball ini. Jangan lupa follow Instagram dan akun TikTok dari pinspor.com Karena disitu sudah tersaji berita-berita yang sangat ter-up-to-date, sangat menarik yang sudah disiapkan oleh tim, kok gue bara lagi. Nggak ingat-ingatnya. Gue Bang Potan, gue Aldi, saya asistennya Baby V. Saya Anjar, saya asisten Ilbarone. See you di episode selanjutnya. Ciao! Rai Love DBA! Rai Love DBA Ice, DBA Love Love. Rai Love DBA!